Hai Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim kalau kemarin kita menjelaskan tentang sholat yang harus ada niat imaman agama 4 yaitu Jumat sholat diulangi dalam waktunya kemudian sholat dinadari wajib kemudian sholat karena ada hujan pada zaman di Mekah sekarang sebabnya sudah tidak ada faslun sekarang kita akan belajar tentang fasal yang menjelaskan syurutul syaratnya menjadi makmud itu ada agak 11 agak asya artinya kita bermakmum terus makmum kita itu menjadi sah ini agak 11 kalau 11 nanti tercukupi berarti kita sholatnya makmum menjadi hafsa yang pertama Allah ya'alama butlana sholat imamihi bihadasin awwairihi yaitu si makmum kita yang bernama ini tidak tahu batalnya sholatnya imam baik itu dengan sebab hadas atau sebab yang lain meskipun sebenarnya imam itu sholatnya batal tapi kita sebagai imam tidak tahu dan imam diam saja maka sholat kita terbesar contoh imamnya itu setelah di tengah sholat tinggal saya tadi kan sudah hadas tapi kemudian mungkin imamnya mau berhenti itu malu dan sebagainya termasuk imam yang jahiri ini contoh saja ya akhirnya dibuaskan karena genji hafsah saya tidak nyari ibadah kalau dibandingkan dengan genji genji contoh saja kan kadang ada dilanjutkan sholatnya sampai salam maka makmum itu semuanya menjadi esat sebagaimana imamnya imamnya harus sholat lagi karena dia tahu betul sholatnya dalam adas maka itu seperti itu kalau lagi yang makmum ini adalah madhab syafi'i bermakmum makmum kepada orang yang madhabhanafi 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 itu memegang kemaluannya itu tidak batal mas syafar jahuri itu tidak membatalkan hudu kemudian yang orang bermakmum syafi'i ini yakin wah ini makmum syafi'i punya etikot kemaluannya kemaluannya tidak membatalkan hudu maka kalau dia yakin seperti itu punya sangkaan yang kuat bahwasannya kukur-kukur dan sebagainya maka itu sholatnya menjadi batal beda dengan kefahaman bahwasannya seorang bermakmum syafi'i mahanafi'i itu itu kalau bekam berbekam fastid itu membatalkan wudu tapi untuk kita sebagai mata syafi'i tidak yang dilihat adalah etikot makmumnya bukan etikot imamnya jadi makmum tidak mengataui batalnya sholatnya imam makmumnya tetap sah kemudian yang kedua wa'ala ya tak minta wujud bakqul tu'iham alaih jadi makmum ini tidak punya keyakinan bahwa sholatnya imam ini adalah sholat yang nanti wajib dia mengulanginya karena sholatnya mungkin sholat kefurmatil wakti atau sholat dia tidak memenuhi syarat untuk sholat misalnya tidak bisa bersuci dengan air ataupun dengan debu atau dia mungkin tayamum tapi tayamum di daerah yang gelip yang umumnya banyak air atau dia tayamumnya karena libatin karena dingin itu boleh tapi sholatnya harus diulang maka kalau makmum itu tidak punya keyakinan seperti hal tersebut di atas maka jamahnya sah tapi kalau makmum punya keyakinan wah ini makmumnya sholatnya sholatnya nanti wajib dunia ada maka sholat kita sedang tidak sah itu yang kedua kemudian yang ketiga wa'aliyah makmuman imam yang kita makmumnya tidak makmum lagi pada orang lain kita makmum ada B sementara B ini makmum masih A dengan kaya kereta ini makmum itu imam tidak boleh merangkap dua jabatan yang namanya imam itu wafi sya'nil imam istiqlal wafi sya'nil imam istiqlal imam itu apa namanya kekhalayaan ke apa namanya kenormalan imam namanya imam itu harus sendiri berdiri sendiri nanti menanggung jamaahnya kalau ada kekurangan dan macam-macam dan sebagainya masa akan di imam itu kita menanggung jamaah kita ditanggung oleh imam yang lain jadi kita bisa berkumpul dua hal yang sebagainya kemudian ada dua orang ini kita ada orang sholat dua kita ragu-ragu ini dua ini imam dan makmum yang mana maka kita juga boleh kalau tidak cita betul yakin mana yang jadi imam tapi kalau kita tinggal pada am ternyata betul kita tidak usah mengulang tapi ketika kita berumur A ternyata nanti B ya ini kenyataannya nanti ya luci ulang karena itu tidak jelas tidak jelas jadi imam yang kita makmumi tidak boleh menjadi makmum ada orang yang lain walau umian dan imam yang kita makmumi itu tidak boleh bodoh artinya bacaannya juga tidak bagus tidak mengerti hukum-hukum Islam dan sebagainya harus dikeraskan baca kita kalau ada imam tidak mau mengeraskan suaranya kan mengeraskan suara itu hukumnya cuma sunnah 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 aja sunnah benar-benar yang sunnah soalnya ada imam makhrib agak diperlankan boleh itu sah tapi nanti harus kita uji ketika di lima solat kacanya gimana kalau disuruh baca solat bismillah coba baca bismillah nanti tidak tidak jelas maka harus diulang ternyata dia di perlankannya bukan karena dia tahu karena apa yang lain dikeraskan kecuma hukum tapi dia mengumih yang bodoh jadi imam itu harus pilihan bacaan yang bagus yang super jadi kalau ada dua orang satunya alim satunya bacaan yang bagus diutamakan ya bacaan yang bagus bukan salah bacaannya yang ada di belakangnya maka ketika imam suatu ya bacaannya kemudian yang selanjutnya makmum tidak boleh dalam tempat tidak boleh ngajomi imami tidak boleh ngarepi lah pokoknya rontut nyalik nah tempatnya tidak boleh terus hitungannya gimana nyalik kalau ketika berdiri maka yang dihitung tungkaknya jadi bukan jari-jari depan karena ada orang musik segitu ketika yang belakang ini dari belakangnya segitanya panjang menyalik depan tidak masalah ketika tungkaknya kecuali orang yang berjalannya bertumpuan pada jari depan maka ini jari depan yang dijadikan pegangan yang dibuat tungkuan jalan kalau orang yang umum kan tungkaknya ini jadi tungkaknya jadi belakang sedikit daripada imam kemudian ketika tujuh maka yang dijadikan ukuran adalah al-yaihi al-yaihi ini kedua bokong hidup orangnya besar misalnya ketika bokongnya ini di belakang burung imam tapi karena besar perutnya nyalik imam tidak apa-apa kalau burung nyalik imam berarti bokongnya ini ya patahannya bokong kemudian ketika orang itu tidur ke kanan tidak bisa berdiri ke kanan maka yang dibatang adalah jambih lambung kemudian ketika orang itu tidur apa namanya teletang rumah boleh kita bernama pada orang yang tidur rumah itu boleh kalau kita bisa berdiri mungkin itu guru kita maling tetap di imam boleh patahannya adalah silakan kepalanya tapi kita di belakang jangan di lurus perutnya berarti kita di depannya jadi tidak boleh menyalik atau apa mendahului tempatnya di depan kemudian yang nomor 6 syaratnya jamah kita kita menjadi imam mengutusan wa'ayya'lamma'ayni kita tahu apa namanya gerakan imamnya imamnya bergerak dengan emang kita melihat sendiri imam kemudian atau kita melihat barisan yang di depannya baris ada 50 baris kita tidak mungkin melihat imam tapi kita melihat baris kita di depan depan kita itu sama berarti dengan melihat imam karena imam ini soft melihat depannya depannya yang depan sendiri melihat imam atau kita mendengar suaranya mendengar suaranya atau suaranya mau balik kalau dulu lagi sekarang tidak azar sekarang sudah ada speaker tidak perlu mau balik itu orang yang mengulang suaranya imam nanti biasanya ada di pintu-pintu masjid walau jamahnya hanya ada dengan imamnya sepuh suaranya tidak begitu keras Allah akbar di pintu-pintu diulangi nah ini namanya mau balik boleh walaupun mau balik ini tidak ikut salat walaupun mau balik ini orang masjid boleh karena kita tidak makmum pada orang itu hanya kalau orang itu memberi isarat imamnya sudah takbir imamnya sudah bergerak dan sebagainya boleh kemudian yang ketujuh orang itu harus kumpul di dalam masjid jadi kalau di dalam masjid ini boleh agak jauh tapi kalau di luar masjid harus dekat kalau dua orang ya di dunia sebelahkannya agak belakang tapi kalau di masjid ini longgar misalnya imamnya di imaman makmumnya di belakang mungkin boleh walaupun sedilihan tapi ini jelek pemandangannya tidak indah oke tapi antara imam dan makmum di masjid itu boleh tidak dekat awfi salat awfi salatimati diroin atau di dalam 300 dirok takriban kira-kira radius jarak 300 dirok kalau di luar di luar mulai sikut sampai ujung ini namanya di luar ini 48 cm kalau di luar murtadil indonesia kalau kita buatkan 50 lah berarti 300 350 meter ini dihitung dari pinggir masjid bukan dari imamnya imam pinggir masjid sama orang yang makmum ini 350 meter masih bunuh kalau tidak ada depannya tidak ada kalau depannya ada kalau ini sampai 1000 ya boleh yang dihitung itu tidak ada orang jarak antara imam dan makmum itu masih bunuh kalau imam masjid itu dibina cuma untuk dalam ibadah kemudian yang nomor 8 yang yang ambil jamaatan makmum ini kita berniat menjadi makmuman atau diumumkan jamaatan jadi kalau kita berniat jamaatan boleh makmum boleh jamaatan imam juga boleh jamaatan jadi jamaatan itu boleh sebagai imam boleh juga sebagai makmum biasanya yang enak yang biasa saya telah imam ya imaman kalau makmum juga makmum tapi kalau ada orang yang lain itu kita ngerti kalau itu benar soli fardom kok boleh soli fardom jamaatan juga boleh kita tahu kemudian yang yang ditanyakan itu kita makmum pada orang yang tidak boleh karena bangunan solatnya sama rokoknya sama itu jumlahnya sama walaupun hukum solatnya juga tidak sama yang tidak boleh itu kita bermakmum pada orang yang bangunan solatnya tidak sama nantum solatnya tambimu solatnya tidak sama seperti kita bermakmum kepada orang yang solat gerana tidak sama karena gerana itu setiap rokaat ada dua rukuk dua berdiri kita tidak terlebih lagi membaca fatihah lagi maka itu tidak boleh kita sholat duhur makmum pada orang selera jenazah tidak boleh sangat tidak salah kemudian yang nomor 10 wa'al layu khalifah fisunat fahri syatil muhulam setiap yang dilakukan imam kita sebagai makmum wajib mengikuti imam walaupun imamnya misalnya lupa padahal kita tidak lupa kita wajib mengikuti imam karena kita adalah sebagai makmum imamnya sujud gilawah membaca surat apa namanya al-arab terus sujud sujud maka kita harus ikut juga karena kalau tidak ikut jelek kelihatan mungkin makmum harus ikut terkecuali sunnah itu sunnah-sunnah yang tidak jelek bilang kita tidak mengikutinya disebutkan disana sunnah sujud al-mukhulafatu fiyaka jasabil istirahat butuh istirahat itu butuh yang setiap mau berdiri ini namanya istirahat yang yang dalam nabi itu merasa itu boleh kita tidak mengikutinya karena itu bukan termasuk sunnah yang apabila kita beda dengan imam termasuk jelek tidak seperti itu duduk kita terus pelang-pelang imam nanti terus berdiri dunia sebentar sekali duduk istirahat selain duduk setelah dua rokaat yang terlihat awal itu itu boleh kecuali kita makmumnya di awal ketika imam duduk istirahat ya kita harus ikut kita pas masbub ketika kita awal sulifat al-mukhul akban imam itu pas duduk istirahat ya kita wajib ikut karena kita tidak kecuali kalau yang sudah berjalan kemudian yang terakhir selalu selalu mengikuti imam dan tidak boleh menyalik dalam rukun fiqli yang pertama yang fatal sekali adalah ketika kita bareng setelah setelah imam tak selesai Allah kemudian rukun fiqli yang lain kita tidak boleh apa namanya menyelisihnya dalam hitungan lebih dari dua rukun fiqliat baik itu nyalif ataupun membelakang apa namanya mendahului ataupun ngereni itu tidak boleh lebih dari dua rukun fiqliat kalau lebih itu juga bisa berbahaya kepada menganggap shohan shohan bisa membatalkan shohan yang batal disini bukan jamaannya jadi ketika dikatakan batal itu shohan itu yang saya dulu berpikir berarti batal sejaman hanya berarti bermilihan shohan sebetulnya tidak shohannya tidak sebetulnya seperti tadi beberapa persyaratan untuk menjadi makhluk asalkan kita sebagaimana tidak tahu batalnya imam maka shohan kita sudah menjadi halusan kemudian mungkin ada yang kurang jelas atau sabuk jelas makanya jika 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 selamat menikmati